Pada episode sebelumnya, kita telah membahas bagaimana dunia beserta para ilmuwan hebatnya harus menghadapi ujian terberat bagi umat manusia. Ujian itu adalah ancaman bencana kelaparan yang disebabkan oleh terbatasnya kapasitas alam untuk menunjang kebutuhan pangan dari umat manusia yang jumlahnya terus meningkat. Dalam karyanya yang berjudul Esai mengenai prinsip pertumbuhan penduduk, Malthus pernah mengatakan hal-hal serupa yang dikatakan oleh Thanos seperti mengurangi populasi manusia demi menjaga keseimbangan dunia. Entah melalui peperangan, wabah penyakit, atau faktor-faktor lainnya. Pada tahun 1908, para ilmuwan sudah memahami masalahnya. Mereka juga paham akan solusinya. Yang dibutuhkan saat itu, hanyalah mewujudkannya menjadi kenyataan. Faktanya, mewujudkan solusi menjadi kenyataan ternyata bukanlah hal yang mudah. Saat itulah, Fritz Harber, seorang ilmuwan Yahudi dari Jerman, berhasil mengubah sejarah dengan penemuan besarnya, yang di kemudian hari akan dikenal sebagai Proses Harber. Proses Harber pada dasarnya adalah proses fixasi nitrogen, yang mampu merubah unsur nitrogen di udara dan hidrogen untuk menghasilkan amonia secara sintetis. Dengan penemuannya, amonia yang telah dihasilkan dapat dikonversi menjadi pupuk nitrogen, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pertanian. Mungkin ada yang bertanya, Yaelah min-min, cuma ngubah unsur kimia doang, apa hebatnya sih? Bagian dari kita mungkin percaya, yang namanya pertanian itu gak jauh-jauh dari ke-6 hal ini. Yaitu, nyangkul, nanam menih, niram, tanamannya tumbuh, berbuah, terus dipahanen deh. Faktanya, pertanian melibatkan begitu banyak hal lainnya, seperti pengetahuan akan tanah, tanaman, cuaca, dan lain-lain. Dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai pertanian, seorang bahkan dapat menjadi ahli strategi jenius, seperti Chu Ke Liang. Yang seperti perkataan dalam karyanya, hanya seorang petani dari Nan Yang. Yang dirubah oleh Frisarber, bukan hanya unsur kimianya saja. Ia berhasil merubah apa yang dalam pertanian, dikenal dengan istilah siklus nitrogen. Sebuah siklus yang sangat penting bagi kegiatan pertanian. Oke, oke, mungkin udah pada pusing ya, daya termus-terumus kimia. Mimpin coba jelasin sebudah mungkin. Kita semua tentu percaya, ada tanah yang subur, dan ada juga tanah yang kurang subur. Apa yang membedakannya? Kasarnya ada dua faktor, yaitu yang pertama, seberapa besar kandungan nutrisinya. Dan yang kedua, seberapa cepat tingkat pengembalian nutrisinya, jika tanah itu digunakan untuk kegiatan pertanian. Masih ingat dengan kisah Yusuf, yang dipercaya oleh Raja Mesir atau Vilaun, untuk mengatur pertanian mengenai masa tujuh tahun kelimpahan dan juga tujuh tahun kelaparan. Salah satu yang ia manfaatkan adalah Sungai Nil. Hah? Masa iya sih? Penasaran? Masih ingin tahu? Sebelum itu, mohon di-subscribe dulu, guys. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Sungai Nil adalah sungai yang sangat mudah diprediksi, di mana siklusnya oleh orang Mesir dibedakan menjadi tiga periode, yaitu peret, semu, dan aket. Keberadaan sungai Nil menunjang berbagai kehidupan, seperti buaya, kuda nil, burung, ikan, dan hewan-hewan lainnya. Kotoran dari hewan-hewan inilah yang berperan sangat penting dalam memulihkan nutrisi untuk kegiatan pertanian. Hal inilah yang dalam pertanian, dikenal dengan siklus pertanian. Selamat! Kamu sudah mempelajari salah satu prinsip terpenting dalam pertanian. Sungai Nil membuat Mesir kuno memiliki akses pada lahan pertanian yang subur, yang menjadikannya salah satu peradaban termaju dalam sejarah, sekaligus memampukannya membangun piramida. Sekarang bayangkan, pada saat itu, penemuan dari Fitch Harbor dapat menciptakan keadaan serupa di manapun yang manusia inginkan. Jika dulu, orang Mesir membutuhkan kotoran hewan untuk membantu pertaniannya, sekarang para petani cukup menggunakan pupuk sintetis. Hal inilah yang membuat ketergantungan manusia akan alam menjadi jauh berkurang. Selain itu, produksi pangan yang dihasilkan oleh petani juga meningkat. Hasilnya, manusia mampu menghasilkan pangan yang lebih banyak dengan menggunakan lahan yang lebih sedikit. Inilah yang saat ini kita kenal dengan istilah intensifikasi pertanian. Setelah keberhasilannya, ia bekerjasama dengan ahli kimia lainnya, yang bernama Karbos. Bos bekerja untuk BASV, yang saat itu merupakan salah satu perusahaan kimia terbesar di Jerman. Keduanya berusaha meningkatkan produksi amonia sintetis dari skala lab hingga menjadi skala industri. Itulah sebabnya mengapa proses harbor juga dikenal dengan istilah proses harbor-bos. Tahun 1911, telah melawati berbagai uji coba, perusahaan BASV memutuskan untuk membangun pabrik pupuk sintetis pertama di wilayah Opao, kekaisaran Jerman. Pabrik ini beroperasi setiap tahun 1913, dengan tujuan untuk menghasilkan pupuk nitrogen secara massal. Bagaikan sihir, melalui penemuannya, ia berhasil meningkatkan produksi pangan secara signifikan. Namun yang terpenting, ia berhasil mencegah terjadinya penjana kelaparan yang selalu mengancam umat manusia dari waktu ke waktu. Berkat penemuannya, maltus dan ramalan kelaparannya saat ini hanya menjadi dongeng pengantar tidur. Selain proses harbor, Fritz juga berkontribusi dalam mereset-reset di bidang lainnya, seperti pada saat ia mengembangkan pesticida kimia yang diberi nama Zyklan. Pesticida tersebut memiliki kandungan aktif bernama hidrogen zianida, dan merupakan pesticida modern yang diproduksi secara massal, guna melawan hama pertanian. Melalui kedua penemuannya, ia mungkin dapat digolongkan sebagai ilmuwan yang paling berjasa dalam mengubah pertanian tradisional, yang serba organik, menjadi pertanian modern. Dalam bukunya, Enriching to Earth, Fockels Mill menyatakan, Roses Harbor sebagai penemuan terpenting pada abad ke-20 yang menyediakan kebutuhan pangan bagi setidaknya setengah dari populasi manusia yang hidup saat ini. Mungkin masih banyak yang gak tau, dengan tokoh yang bernama Fockels Mill. Bahkan, mereka yang mengambil jurusan pertanian aja, mungkin gak tau. Oke, Mimin jelasin dikit. Fockels Mill adalah seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh dari Kanada, yang karya-karyanya sangat direkomendasikan oleh Bill Gates untuk dibaca oleh masyarakat. Bill Gates, yang pernah membaca hampir seluruh karyanya, pernah menyatakan, Saya menunggu karya-karya terbaru darinya, seperti masyarakat menunggu film terbaru dari Star Wars. Selain itu, dalam buku ini, Fritz Harbor juga dipuji atas penemuannya, yang berhasil meniru Musa dalam menghasilkan roti dari udara. Jika buku dari Oxford saja berani menguliskan kalimat seperti itu, hal ini tentunya bukan main-main, guys. Saat ini, mungkin kamu mulai mengerti, atau bahkan sudah setuju, jika Fritz Harbor mendapat hadiah Nobel atas pencapaian besarnya dalam bidang dunia. Sekalipun demikian, sebagai seorang ilmuwan, ia juga pernah berkata, Saya percaya, di saat damai, seorang ilmuwan melayani dunia. Namun di saat perang, seorang ilmuwan melayani negaranya. Dalam episode mendatang, kita akan melihat bagaimana perkataannya menjadi kenyataan. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih.